Assalamualaikum, Halo selamat datang kembali di channel M.A.Tek Kemarin itu saya iseng-iseng cari di Shopee, HP harga murah dan tiba-tiba nemu si HP ini nih, yaitu OPPO A59S kemudian saya cari-cari lagi dengan harga termurah, itu dapet di angka 1,1 jutaan untuk kalian catat, ini bukan garansi resmi ya, tapi garansi distributor dan ini bukan HP keluaran terbaru kalau di Indonesia itu kembarannya, dulu itu OPPO F1S spesifikasinya itu sama aja kalau ini versi Cina, OPPO A59S HP ini punya kamera 16MP, kemudian RAM-nya itu 4GB dan untuk link pembeliannya sudah saya sertakan di kolom deskripsi oke, penampakan boxnya seperti ini, OPPO A59S polosan aja, disini hanya ada tulisan OPPO kemudian disampingnya ada tulisan OPPO, disertai bahasa Cina disini juga sama aja bahasa Cina nah, kemudian di bagian belakang, ini juga bahasa Cina OPPO A59S, 32GB ROM, 4GB RAM oke, langsung saja kita buka aja oke, ini dia di dalamnya karena ini garansi distributor, ini kartu garansinya dari B-Cell oke, kita taruh dulu kemudian ini ada si HP-nya kita taruh, kita buka lagi oke, nah disini ada sebuah kotak ini dapet SIM tranjekter kemudian disini ada kitab-kitab yang pasti disini juga bahasa Cina kurai sama cobro, takutnya kebelas nah, mantep disini dapet silicon case berwarna transparan kemudian disini ada kepala charger dan colokannya bentuknya seperti ini ya untuk outputnya disini 5V 1000MA atau 1A aja kemudian ada kabel USB yang jelas tipenya ini masih micro USB dan yang terakhir dapet earphone ini original ya, dari OPPO dengan bentuk seperti ini oke, ini saya rapikan dulu kita lihat di HP-nya nah, ini masih ada plastik yang menempel kita lepas dulu untuk bagian depan mantap nah, ini ada screen protector ya tapi kurang rapi ini kita lepas aja wow, mantap nah, kemudian di bagian belakang disini juga ada stick plastik yang menempel ya kita lepas juga dari segi desain memang sih di jamannya di era iPhone 6 kebanyakan HP itu desainnya menurutkan iPhone 6 begitu pun juga dengan OPPO A59s ini nah, untuk bagian back covernya ini berbahan dari metal tapi untuk bagian atas dan bawahnya ini berbahan dari plastik kita lihat dari sisi persisi di samping kanan disini ada tombol power di atasnya ada slot SIM kita lihat untuk tipenya disini sayangnya hybrid ya lanjut di sisi atas ada lubang kecil ini lubang untuk secondary microphone di sisi kiri ada tombol volume di sisi bawah ada lubang cek audio 3.5mm view speaker yang satunya pasti lubang untuk microphone dan satunya lubang untuk speaker ada port micro USB bagian belakang ada tulisan OPPO kamera, single edit flash terus di bagian depan ada layar 5.5 inch ada lubang untuk GP sensor-sensor, ada kamera dan di bawah layar ada sensor pemindai siri jari oke, langsung saja kita nyalakan nah, sambil menunggu bootingnya selesai saya setting-setting dulu ya dan juga install beberapa aplikasi tambahan dan oke, ini sudah melewati setup wizard dan juga sudah saya install beberapa aplikasi tambahan seperti biasa, langsung kita tes untuk performa sensor pemindai siri jarnya jadi disini tidak bisa beroperasi ya dengan cukup disentuh dalam keadaan layar mati caranya harus sambil kita tekan seperti ini dan performanya itu cepat banget sangat instan nah, kita coba kita tekan tombol power dulu nah, cepat banget mantap nah, disini layarnya masih menggunakan rasio lawas ya, yaitu 16 dibanding 9 dan untuk tampilan home screennya seperti ini, semua aplikasi terpampang di home screen tanpa adanya apps drawer langsung menuju ke pengaturan kita lihat di tentang ponsel nah, disini pakai UI khas Oppo yaitu bernama ColorOS dengan versi lawas yaitu 3.0 versi Android-nya masih 5.1 Lollipop prosesor i-core atau octa-core RAM 4GB dengan storage atau ROM 32GB kita langsung menuju aplikasi AIDA64 aja sistem RAM 4GB dengan tipe LPDDR3 ini masih aplikasi bawaan yang berjalan free-nya masih sekitar kurang lebih 2,3GB dengan storage dari 32GB yang bisa kita pakai 26GB kemudian untuk CPU karena ini memang HP tipe lama ya itu pakai SOC juga tipe lama itu pakai Mediatek MT6750 octa-core dengan clockspeed 1,5GHz aplikasinya pun masih 28nm emang disini core-nya masih banyak yang tidur ya itu kalau dibuat kerja berat clock-nya akan apa namanya akan bangun atau akan berjalan semua terus untuk resolusi layar 720 x 1280 atau HD dengan tipe IPS GPU pakai Mali T860 GPU core 2 atau MP2 kemudian tube baterai disini standar di jamahnya yaitu berkapasitas 3075 mAh untuk zaman sekarang sangat pas-pasan ya oke lanjut menuju ini aplikasi device info HW untuk mengetahui sensor kameranya langsung menuju kamera aja nah untuk kamera belakang disini pakai S5K3 L8 13MP sedangkan untuk depannya itu pakai S5K3 P3 dari Samsung juga resolusi 16MP kita lihat ini skor Antutu ini dulu sensor box nah disini lengkap ya hadirnya sensor gyroscope dan juga sensor magnet ini berjalan oke terus kita lihat untuk Antutu Beardsmart ya meskipun kalian udah banyak yang tahu ya gimana performa MT6750 tapi gak apa-apa ya sengseng aja nah disini surprisingly dapat di angka tinggi untuk ukuran MT6750 wow disini dapat di angka 120 ribuan tapi jangan salah ya saat kita klik nah disini skor ini tidak wajar karena pas saya tes di tes grafik atau GPU itu langsung melewati ya jadi tidak melalui tes GPU disini yang tidak wajar di skor UX ada tulisan skor ini tidak wajar dapat di angka 74 ribuan nah untuk multitask kita tes berapa titik sentuhan maksimalnya nanti disini bisa sampai 10 titik sentuhan nah lanjut kita lihat di bagian kamera yang diandalkan HP ini yaitu kamera selfie 16MP sama dengan OPPO F1S oke untuk tampilan kameranya seperti ini ya disini ada mode selawaktu video foto percantik panorama jadi disini gak ada yang namanya itu mode manual oke seperti ini dan untuk videonya ini mentok resolusi 1080p atau VSD kamera depan coba kita lihat disini juga mentok 1080p kita coba kamera depan untuk foto wow di zaman sekarang ini sangat-sangat bisa diandalkan ya masih terlihat bagus 16MP kalian lihat sendiri ini tergolong cernih banget padahal di belakang saya itu gak ada cahaya itu gelap lampunya cuma pakai di kanan kiri ini pakai lampu studio ini tergolong bagus loh zaman sekarang masih tergolong bagus oke kemudian kemudian kamera belakang kita coba jepret ini aja oke terus pakai oke 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 ini kita coba untuk bermain game PUBG kita lihat untuk settingannya disini dapat grafik smooth dengan frame rate medium kemudian kita coba nyalakan gyroscope nya nah untuk gyroscope disini berfungsi dengan baik itu rasanya gak ada delay berfungsi banget sedangkan untuk kenyamanan bermain game kalau untuk sekedar bisa masih ngangkat tapi kalau kenyamanan jelas ini udah kategori gak nyaman kalau kalau sekedar ngangkat ya masih bisa ini bermain bentar aja fps nya suka naik turun apalagi kalau udah main lama dan bisa dipastikan suhunya akan cepat panas ya kalian udah banyak yang tau karena memang ini bukan HP gaming jamannya aja bukan HP gaming apalagi di zaman sekarang tapi kalau untuk game sekelas mobile legend ini saya jamin masih ngangkat oke ya masih lumayan enak kalau untuk mobile legend oke sekian dulu aja untuk tes game PUBG nya Oppo A59S recommended gak ya silahkan kalian nilai sendiri lah ya saya yakin kalian udah pada pinter oke sekian dulu untuk video kali ini jika kalian punya pertanyaan silahkan tambahkan di kolom komentar kita jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh